Halo selamat pagi siang sore malam ketemu lagi di channel kita masih ingat ini kabel yang kita buat kemarin ya ini kabel LAN local area network ini kabel RC45 dengan pemasangan cross 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 itu artinya yang bisa transfer langsung antar komputer ya ini kali ini kita akan mencoba meng-copy data meng-copy data ini dari laptop lama ya ini laptop merek HP 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 mau di datanya mau di-copy ke laptop yang baru ini Asus X441u Core i3 7 Gen ya tidak terlalu jelek ya ini masih mulus ya sudah pernah baru ya maksudnya isinya masih kosong baru saja saya install Oh ya ini ciri khas Hai saya suka sekali dengan kesimpelan simple jadi yang tidak perlu-perlu kalau kalian perhatikan Windows 10 itu begitu di-install itu banyak banget ikon-ikon yang ada itu ya ini kita rapikan jadi Hai coba lihat ikon yang ada di desktop juga hanya ada apa ini t-cpc atau mempunyai komputer vesicle pin control panel cleaner browser antivirus lokal kita buka star juga isinya hanya office saja karena memang peruntukannya hanya untuk kerja kantoran ringan buat ngetik-ngetik gitu ya sebetulnya cara yang paling simpel itu harddisk di laptop lama itu diambil terus dimasukkan ke eksternal disk ya Hai eh itu copy datanya cepat cuma karena enggak ada ekster harddisk eksternal kita pakai kabel ini langsung aja cukup ya sekaligus ngetes nanti transfer ratenya atau kecepatan copy datanya itu sampai berapa tarionya nanti ini disambung dari komputer A komputer A itu komputer lama ke komputer B laptop yang baru ini dengan kabel LAN terus nanti yang komputer A itu kita sharing datanya misalnya yang mau kita kita backup itu kan yang D sama E drive D dan drive eh nanti kita sharing terus kita copy ke laptop yang baru ini hai 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 ini komputer 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 B kita pakai aja IP standar aja 192 168 terus ini 1.11 ini rencana eh komputer B ya nanti komputer A kita set 1.10 statusnya masih unplugged karena memang yang di komputer B belum kita pasang nyambung ya identifying ini harus di set manual karena memang tidak ada DHCP servernya maka IP harus di set manual ini disini dg.192 168 1.10 ini biar lebih Abdul Wifi nya kita matikan aja ya Wifi nya kita disable nah coba kita ping ke komputer yang ini komputer yang lama terus ini komputer yang baru kita ping komputer di sebelah sini di sebelah sini Hai uh tadi tidak bisa di ping ternyata karena firewallnya harus dimatikan dulu ya karena secara default atau secara otomatisnya itu firewallnya itu dia memblok saya juga kurang paham tapi setelah ini dimatikan ya masuk ke control panel terus di windows firewall nah ini nanti windows firewallnya sementara di turn off dulu setelah dimatikan langsung saja kita mau sharing di drive ya c dan d drive lebih bagus yang di sharing itu folder ya jangan drive nya biasanya sharing nya gagal di sharing drive nya dan Terima kasih telah menonton 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 ini maksimal berarti 12 MP per second artinya 100 MPPS 100 MPPS itu kalau dibagi 8 karena bit dikonversi menjadi byte itu dibagi 8, 100 dibagi 8 itu sekitar 12, sekian ya memang ini cuma segini untuk memastikan bisa kita lihat di network connection kita lihat statusnya ini speednya cuma 100 MPPS ini sebetulnya laptop yang baru ini sudah mengusung yang gigabit gigabit itu 1 giga atau 1000 MPPS cuma karena laptop yang lama itu masih 100 MPPS jadi kecepatannya itu mengikuti kecepatan yang terendah ketika 2 perangkat itu dihubungkan itu yang akan dicapai itu adalah kecepatan yang terendahnya karena itu hanya 100 maka yang terjalin ini hubungan yang terjalin menjadi 100 MPPS ini kira-kira selesai dalam 45 menit kalau yang ini biar sekalian aja yang E ini yang E kita cut kita copy juga disini demikian ini uji coba pengkopian data antar perangkat dengan kabel LAN jadi ketika kita tidak punya harddisk eksternal atau flashdisk pasti gak mungkin ya karena ini kapasitasnya besar maka bisa dengan kabel seperti ini meskipun agak lama cuma ya alon-alon asal kelakon demikian jangan lupa like, subscribe bye-bye selamat menikmati